Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel catatan wisata iman ini Kali ini kita akan membahas 4 golongan orang yang haram disentuh api neraka Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin Ya robbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Atir Midzi dan Ibu Hiban serta disyahikan oleh Al-Albani Rasulullah salallahu alaihi wasalam pernah menyebutkan 4 golongan orang yang haram tersentuh api neraka Mereka adalah golongan orang yang hain, lehin, karib, dan sal Hadits tersebut diatas diriwayatkan dari Abdullah bin Masud radiyallahu anhu Pada suatu ketika Rasulullah salallahu alaihi wasalam bertanya kepada para sahabat Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka Para sahabat kemudian menjawab Mau, wahai Rasulullah Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda Haram tersentuh api neraka orang yang hain, lehin, karib, sal Golongan pertama, hain adalah orang yang memiliki ketenangan lahir dan batin Kehadiran orang seperti ini sangat menenangkan, teduh, meneduhkan, dan tidak temperamental Orang yang memiliki sifat hain bisa mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, juga hati, dan sikapnya Dari mana semua ini, mengapa bisa begini, hain, kata kuncinya adalah dari hati Hati akan tenteram jika senantiasa mengingat Allah s.w.t Tak hanya sekadar mengingat Namun juga yakin bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, maha dekat, maha menguasai segalanya, dan maha menentukan Hain lahir dari ketauhidan, makin bagus tauhid seseorang, maka akan makin tenang Allah s.w.t berfirman dalam Al-Quran Surat Arat ayat 28 Yang artinya, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram Golongan kedua, layin adalah orang yang lemah, lembut, sopan, dan santun Orang yang memiliki sifat layin perkataan dan sikapnya tidak melukai, tidak memojokan, tidak mempermalukan Sifat layin muncul dari sikap rahmatan lil alamin yang ada pada hati seseorang Contoh orang yang memiliki sifat layin adalah Rasulullah Muhammad Hati beliau sangat sayang kepada umatnya Orang yang penuh kasih sayang akan lahir kelemah lembutan, akan lahir sikap sopan santun Golongan ketiga yang haram tersentuh api neraka adalah karib Orang dengan sifat karib adalah pribadi yang hangat, akrab, supel, dan menyenangkan Dia tidak memiliki sikap yang membuat orang lain tidak nyaman, terluka, atau tersakiti Sifat karib datang dari perilaku tawadu atau rendah hati Orang yang tawadu akan nyaman dengan dirinya Sehingga orang lain pun nyaman bersamanya Hal ini tentu berbeda dengan orang yang tinggi hati Merasa lebih hebat, lebih pintar, atau lebih penting Orang yang merasa dirinya tinggi dan melihat orang lain lebih rendah Dia tidak akan nyaman dengan dirinya sendiri Karena dia selalu menuntut orang lain menghargai menghormati memperlakukannya spesial Sifat keempat yang termasuk golongan haram tersentuh api neraka adalah shal Termasuk golongan shal adalah orang yang mudah, tidak ribet, atau tidak berbelit-belit Semua diperlakukan secara proporsional Namun bukan berarti menggampangkan masalah Bukan berarti menganggap remeh masalah penting Tapi kalau ukuran begini ya begini saja Dan selalu dipikirannya adalah solusi Demikianlah empat golongan orang yang haram disentuh api neraka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua Baik di dunia maupun di akhirat Amin ya robbal alamin Terima kasih telah menonton!